Intro Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Ukraina mengancam menarik kemerdekaan Indonesia. Informasi itu beredar dalam bentuk video. Unggahan video tersebut berisi narasi yang ngelawak. Tolak resolusi PBB. Ukraina ancam tarik kemerdekaan Indonesia. Anda siapa? Setelah menyimak video itu hingga tuntas, tidak ditemukan informasi yang menyebutkan Ukraina mengancam menarik kemerdekaan Indonesia. Video itu berisi kutipan-kutipan dari beberapa media, antara lain Kompas.com dan Detik.com. Berita Kompas.com yang dikutip dalam video tersebut adalah pemberitaan 4 Maret 2022, yang berjudul Indonesia dinilai tak berpihak ke Ukraina meski setujui resolusi PBB. Sedangkan berita Detik.com yang dikutip adalah pemberitaan berjudul Hanya Indonesia yang dinilai mampu akhiri invasi Rusia ke Ukraina yang dipublikasikan pada 25 Februari 2022. Selain itu, dari hasil pengecekan tersebut dapat disimpulkan bahwa video mengandung 3 informasi utama yang dikutip dari pemberitaan sejumlah media. Yang pertama, pendapat anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Irina Yusyana Robaputri. Ia menyatakan tidak sepakat bila Indonesia disebut memihak kepada Ukraina, meski mendukung Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyesalkan agresi Rusia. Kedua, pendapat pakar hukum internasional, Hikmahanto Yusyana, ia mengatakan keputusan Indonesia yang menyayangkan agresi Rusia terhadap Ukraina hanya mengekor sikap Amerika Serikat dan sekutunya. Ketiga, pendapat pakar hukum internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Reza Syah, yang mengatakan Indonesia harus bisa menjadi negara yang berdiri di tengah-tengah Rusia dan Ukraina yang kaya dengan ide-ide untuk mengakhiri peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dengan demikian, video yang disertai narasi ancaman pencabutan kemerdekaan Indonesia oleh Ukraina adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!